Intro Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 juga dilaksanakan oleh pengurus ketakmiran Masjid Nur, Kidul Pasar bekerjasama dengan masyarakat setempat menggelar Malam Renungan Suci dengan mengangkat tema Mengenang jasa para syuhada bangsa pahlawan are-are Kidul Pasar Bertempatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ketakmiran Masjid Nur tempatnya di jalan Profesor Muhammad Yamin Kota Malang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kidul Pasar memiliki sejumlah tradisi rutin tahunan yakni menyelenggarakan kegiatan doa bersama namun kali ini tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya dimana kegiatan biasanya dilaksanakan di dalam masjid dan kali ini merupakan kali pertama kegiatan dipusatkan di pelataran masjid di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata aku bersembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku kegiatan yang dikemas dalam tema Malam Rendungan Suci mengenang jasa para syuhada bangsa pahlawan are-are Kidul Pasar tersebut diawali dengan sambutan dan pembacaan atau penyampaian sejarah perjuangan para pahlawan yang berasal dari wilayah Kidul Pasar selain untuk mendoakan para syuhada dan menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat setempat kegiatan tersebut juga diharap dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuh kembangkan kembali budaya gotong royong terutama di kalangan generasi mudanya terutama di kalangan generasi mudanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah sekalian khususnya warga Kidul Pasar dan umumnya warga Kota Malang sekaligus Dama TV yang saya hormati pada saat ini di wilayah Kidul Pasar baik yang meliputi RW 6 dan RW 7 menyelegarakan satu kegiatan untuk memulai kebijakan Agustusan 2017 kita awali dengan acara Renungan Suci di mana tujuannya adalah untuk mengenang jasa para suada bangsa khususnya para pejuang air-air Kidul Pasar kenapa hal ini kita lakukan karena mengingat di wilayah Kidul Pasar ini terdapat 15 para suada bangsa yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia mengorbankan segala jiwa dan raganya sehingga kita berkuajiban masyarakat Kidul Pasar untuk memberikan satu penghargaan yang setinggi-tingginya dalam satu bentuk Renungan Suci yaitu berdoa memohon kehadiran Allah SWT mudah-mudahan segala amal kepada beliau sekecil apapun senantiasa diterima di sisinya namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dadah ku harap banyak dirimu yang bertakta dan pada kesempatan yang sama kegiatan juga diwarnai dengan hiburan tari tradisional yang diperankan anak-anak dari TK Raudatulf Adfal dan TK Sejahtera kegiatan berakhir dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Haji Ali Mustafa maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dadah ku harap banyak dirimu yang bertakta melalui kegiatan seperti ini diharap dapat meningkatkan rasa kebersamaan warga setempat menanamkan jiwa patriotisme terutama kepada generasi muda serta menunggu kembangkan kecintaan terhadap NKRI yang pemirsa liputan tadi sekaligus mengakhiri Etalase edisi kali ini saksikan terus Etalase sumber inspirasi dan informasi setiap hari Senin Rabu dan Jumat pada waktu dan jam yang sama kini saya Gisela Taupari dan kru Etalase yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati